Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya, Emna Mayusi dalam kelas Pyro. Di sini kita akan membahas mengenai Elbow Gradient Estimator, di mana di sini kita dapat melihat panduan memaksimalkan bukti elbow, kasus-kasus yang mudah dan kasus rumit, serta strategi pembelajaran dalam mesin learning. Nah, di sini sudah didefinisikan model Pyro dengan observasi X dan bentuk laten Z. Kami juga telah mendefinisikan panduan Pyro, yaitu distribusi variasi dari formulir sebagai berikut. Di sini Theta dan Alpha adalah parameter variasi untuk model dan panduan, di mana masing-masing bukan variabel acak yang membutuhkan peraturan biasian. Panduan memaksimalkan bukti log Elbow. Untuk mengambil langkah gradien pada Elbow di ruang parameter, kita harus mampu menghitung estimasi tak biasa memakai panduan berikut. Nah, model fungsi stokastik umum dan panduan untuk menyederhanakan notasi, generalisasikan gradien fungsi biaya arbiter, sebagai berikut. Nah, untuk kasus yang mudah merupakan kasus variabel acak yang dapat diparameterisasi ulang. Kita dapat memparameterisasi ulang dengan hal-hal dengan rumus berikut. Distribusi tetap tanpa ketergantungan pada Q, E, reparameterisasi semacam ini dapat dilakukan untuk banyak distribusinya. Misalkan distribusi normal pada rumus berikut. Dengan asumsi fungsi F dan G cukup mulus, sekarang kita dapat mengestimasi tak biasa dari gradien dengan mengambil estimasi Monte Carlo dari yang ada. Nah, contoh untuk kasus rumit apabila variabel acaknya tidak dapat diparameterisasi ulang. Jadi, bagaimana jika kita tidak dapat melakukan reparameterisasi seperti di atas. Ini adalah kasus distribusi yang menarik. Misalnya, semua distribusi diskret. Dalam hal estimator, mengambil bentuk yang sedikit lebih rumit. Kita mulai dengan memperluas gradien minat dari panduan berikut. Lalu, gunakan panduan lanjutan untuk menulis ini sebagai berikut. Untuk estimator gradien ini dikenal sebagai estimator reinforce atau estimator fungsi skor atau estimator rasio kemungkinan. Dapat digunakan untuk estimasi Monte Carlo sederhana sebagai berikut. Nah, bila di sini menunjukkan konstan, artinya itu tidak dapat dibedakan WRP-nya, maka kita mendapatkan estimasi gradien Monte Carlo atau sampel tunggal harus mengambil sampel variabel acak later, menghitung tujuan pengganti dan membedakannya. Hasilnya adalah taksiran tak biasa dari rumit berikut dalam persamaan berikut. Nah, strategi pertama pengambilan keuntungan dari struktur khusus dari fungsi biaya, yaitu strategi kedua secara efektif memperkenalkan cara untuk mengurangi varians dengan menggunakan informasi dari perkiraan sebelumnya. Demikian pembahasan materi menggunakan Erbo Gradien Estimata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!